Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak punya masalah, karena banyak manusia itu masa lalu yang tidak benar. Tapi kan masa depan kan masih ada, ini agama aja kalau kita tobat. Selamat sore Tribuners, bersama saya Triwabulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Berkomentar, dia menduga-duga, dia mengira-mira, tidak mempelajari dulu, tidak mendalami dulu, seperti yang barusan diomongan. Kan saya juga punya agama, saya kontrol anak saya. Terlalu saya bukan orang sempurna, memang saya bukan orang sempurna, tapi semuanya itu sejauh ini, saya awasi anak saya. Terlalu ada kelalaian-kelalaian saya, saya mengadakan soalnya kenapa, dia enggak mungkin 24 jam, saya mengontrol. Cuma kan kadang-kadang kan disayangkan, orang sekarang komenternya ada yang tidak mendasar, asal lempar aja. Soalnya dipelajari dulu lah. Di rumah pagi itu kan ada mbaknya disini. Tetangga pada nanya-nanya gak apa? Kalau tentang kira lainnya, kita kayak tangga pada nanya, atau banyak yang japri Pak Azi? Banyak yang japri, banyak yang WA saya, tapi kan sempatnya kan orang selalu menyesukur saya, itu kan bukan anak Pak Aji, ngapain juga, tidak usah. Biasa saja Pak Aji, tapi iya. Tapi cuma wartawan nanya juga sama saya, saya bingung, saya bilang begitu. Ngapain dia nanya sama saya, bukan anak. Saya bilang begitu, banyak yang WA ke saya. Banyak, nah itu bukan, itu di ulama itu Pak Aji, bukan anak Pak Aji. Ya, menurut saya bukan. Namun sekarang gak ada lagi yang menghubung-hubung, kadang-kadang, oh ini seperti, kadang-kadang ada juga yang bicara seperti itu, kan gak mau mendengar kebenaran kadang-kadang. Namun demikian ya, saya juga gak melihat langsung persis persoalannya. Tapi pengaturan saya, dia bukan dia, itu aja. Itu saya berperang saya kepada kemungkinan anak saya. Dan saya melihatnya juga seperti ini, bukan anak saya. Itu pilih dan pikiran saya. Ya, kalau misi hati, untuk sekarang misi hatinya, ya biasa-biasa. Ya, kita mau ngapain juga lagi. Cuma paling nasihat kita ya berhati-hati. Mencari teman, mencari pergaulan. Itu kan gak tahu juga. Ya, kita mau pacaran, ya gimana ya, kadang-kadang untuk belajaran masa lalu, orang kan susah. Maksudnya, mungkin kalau kita tanya, gimana sih masa lalu, kamu gimana sih? Padahal repot, kamu minta ampun. Cuma itu bagi anak saya, sifatnya, kalau dia sudah merasa cucuk dengan orang-orang yang baik menurut dia, dia juga akan baik pada orang. Masa lalu begitu? Kenapa saya sudah begitu? Kan saya belum menanamkan itu di anak saya. Sebabnya gak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Karena masih banyak manusia itu masa lalu yang tidak benar. Tapi kan masa depan kan masih ada. Ini agama aja kalau kita tobat, berapapun kesalahan kita masih diterima oleh kita. Ini gitu kan? Ini kan sebenarnya kita yang suka membesarkan-besarkan permasalahan.